Intro Laga Bayangkar FC vs PC Makassar yang berakhir imbang 0-0 menjadi satu rekor tersendiri bagi Reza Arya Pratama selaku keeper squad Joko Eja tak kebobolan di Laga Bayangkar FC vs PC Makassar pada pekan ke-14 Liga 1 2022 2023 ini menjadi catatan Klensen ke-6 Reza Arya sejauh ini diketahui Bayangkar FC gagal menjadi tim pertama yang mampu mengalahkan PC Makassar di Liga 1 2022-2023 pertandingan Bayangkar FC vs PC Makassar yang berlangsung di Stadion Maguwo Hadjo Sleman pada Senin 13 Desember 2022 harus berakhir tanpa gol dengan hasil itu PC Makassar melanjutkan tren tak terkalahkan mereka dari 13 pertandingan yang sudah dilakoni di Liga 1 2022-2023 pada laga tersebut PC Makassar bersusah payah menghadapi Bayangkar FC pasalnya Bayangkar FC bermain dengan pola menyerang hingga PC Makassar sulit mengembangkan permainan tercatat Bayangkar FC menghasilkan 5 kali sepekan tepat sasaran beruntung penampilan maksimal Reza Arya menyelamatkan PC Makassar dari kebobolan hingga laga berakhir dengan 0-0 PC Makassar pun mencatatkan sudah 6 kali klenset catatan ini melampaui torrent PC Makassar pada musim lalu dimana saat itu PC Makassar hanya mencatatkan 3 kali klenset hingga pekan ke-14 Liga 1 torrent impresif PC Makassar ini tak lepas dari adanya Reza Arya yang dipercaya sebagai keeper utama dengan apikian catatan impresif Reza Arya bersama PC Makassar musim ini bisa dibilang lebih baik dari keeper sebelumnya Hil Bansyah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!